Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang Raja Danjong dari Joseon Nah kalau kalian pernah menikmati drama-drama Korea yang banyak bumbu bawangnya Kali ini benar-benar kisah nyata dari seorang raja Yang kisah hidupnya benar-benar memilukan dan menyakitkan Nah seperti apa kisahnya? Kita saksikan penuturannya Raja Danjong lahir pada 23 Juli 1441 dan meninggal pada 24 Desember 1457 Pangeran ini diberi nama Yi Hongwi pada saat dilahirkan Ibunya adalah Queen Hyundok dan ayahnya adalah Raja Munjong Pangeran ini dinobatkan menjadi raja pada tanggal 14 Mei tahun 1452 Setelah kematian ayahnya yaitu Raja Munjong Danjong menggantikan ayahnya pada usia 12 tahun Namun karena dia dianggap terlalu mudah untuk memerintah di kerajaan Maka pada waktu itu pemerintahan jatuh di tangan Perdana Menteri Huang Bo-in Dan wakilnya Jenderal Kim Jong-seo Pangeran Su-yang atau Raja Se-jo ini merupakan adik dari Raja Munjong Dalam artinya dia adalah paman dari Raja Danjong Dia kurang setuju dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Kim ini Akhirnya pada tahun 1453 Ia menghasut sejumlah sarjana dan pejabat yang bekerja di Istana Raja Se-joong ayahnya Atau kakinya Danjong untuk mendukung tututannya atas tahta Perdana Menteri Huang Bo-in dan wakilnya Kim Jong-seo Dibekuk dan dibunuh di depan pintu gerbang Gyeongbokgung Dan pada tahun 1455 Danjong dipaksa untuk mengabdikasikan dirinya Danjong kemudian diasingkan ke Yongwol di Provinsi Gangwon Dan dia dikawal ke tempat pengasingan oleh Wang Bang yang seorang pejabat pengadilan raja Pada waktu itu Raja Danjong telah dilucuti gelarnya Pada saat ia dibuang ke pengasingan Ia kemudian dipanggil sebagai Pangeran Nosan Pada musim gugur tahun 1457 Ada sebuah rencana untuk mengembalikan Danjong ke tahtanya Dan enam pejabat Istana ini berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya Akan tetapi rencana mereka telah dipergoki oleh Raja Se-jo Dan kemudian mereka dieksekusi Seorang pejabat pengadilan menyarankan kepada Raja Se-jo Bahwa Danjong harus dihukum dengan racun Untuk tindakan pendukungnya yang tidak setia Raja Se-jo menolak hal itu dan mengampuninya Akan tetapi lambat laun Raja Se-jo menyadari keponakannya Akan selalu menjadi ancaman bagi pemerintahannya Dan perlu dilepas secara permanen Menurut Homer Hulbert Raja Se-jo menunjukkan keengganan yang jelas Pada saat memerintahkan Wang Bang Yun Untuk kembali ke Yong Wol Dan memberi Danjong minuman dengan racun Ketika Wang tiba di kediaman Raja Danjong Keberaniannya luntur seketika Dan alih-alih memberi bocah itu minum racun Dia bersetuju di hadapan mantan rajanya tersebut Mungkin disini dia telah menyadari Bahwa apa yang dilakukan benar-benar salah Melihat hal tersebut Seorang pria bernama Kong Sang Muncul di belakang Raja yang telah dibuang Yaitu Raja Danjong Dan mencekiknya dengan seutas tali Kong berharap mendapat hadiah besar Dari Raja Se-jo atas keberaniannya Membunuh Sang Raja Akan tetapi saat dia berbalik Meninggalkan ruangan Darah tiba-tiba menyembur dari mata Telinga hidung dan mulutnya Dan dia jatuh mati Namun beberapa informasi sejarah Menyatakan bahwa Sebenarnya Wang lah yang telah memberikan Minuman beracun itu kepada Sang Raja sebelumnya Hal ini tertulis dalam puisi Wang Yang menyatakan penyesalannya Karena telah memberikan anak Raja itu Minuman beracun Ada pun mayat Raja Danjong dibuang begitu saja ke sungai Dan dekret kerajaan dikeluarkan Bahwa siapapun yang menemukan dan menguburnya Akan dihukum tiga generasi Meskipun ancaman hukuman yang mengerikan dari Raja Se-jo Seorang rakyat dari Yongwol Yang bernama Em Hongdo Diam-diam menemukan mayat dari Raja Danjong Dan menguburnya di pegunungan Dan kesetiaannya masih dikenang sampai sekarang Terima kasih telah menonton